Nobunaga Concerto Yap, ini adalah judul film live action dari negeri Jepang yang diterbitkan pada tahun 2014 Kalian masih ingat dengan tokoh ini? Yap, pada kali ini dia juga memerankan sebagai tokoh utama Dia menjadi Oda Nobunaga, seorang tokoh pemimpin dalam sejarah Jepang yang sangat terkenal Di sini, dia berperan sebagai saburo, siswa SMA yang memang agak bandel di sekolahnya Hingga suatu ketika dia pun mendapatkan pelajaran sejarah Yang di dalamnya, dikisahkan tentang tokoh Oda Nobunaga Dan seperti biasanya, dia pun tidak terlalu memperhatikan pelajarannya Dan pada akhirnya, dia pun mengunjungi pameran sejarah yang mana diadakan oleh sekolahnya Di sana pun, ia ada rencana untuk menyatakan cintanya kepada gadis Namun, karena dia takut ditolak, dia pun menyelimur untuk mengangkat telpon Dan berusaha kabur dari pameran sejarah tersebut Ia pun langsung memanjat tembok Namun naas, dia pun terjatuh hingga terguling-guling Bahkan hingga masuk ke dimensi masa lalu Dari sinilah dia bertemu dengan tokoh Nobunaga Yang wajah dan fisiknya sangat mirip sekali dengannya Akhirnya, dia pun diminta untuk menggantikan posisinya sebagai Oda Nobunaga Dengan alasan, dia lari dari masalah yang sedang dialami di keluarga Hingga yang mengancam keselamatannya Karena dia pun mengaku Dia masih merasa lemah dan tidak bisa Mengemban tanggung jawab yang ada di Klan yang dipimpinnya Akhirnya, Saburo dengan pakaian SMA-nya Dia pun ditemukan pasukan Oda Nobunaga Yang sedang mencarinya Dan ia pun diajak ke kerajaan atau kastil Yang ada di klan Oda Di sana dia sudah ditunggu oleh ayahnya Akhirnya, pertempuran pun tiba Dia pun sebagai pewaris Tahta nantinya harus mampu memimpin pasukannya Dan dengan tingkah kocaknya Saan one on one dikira hanya sekedar latihan perang Namun dia pun tersayat di pipinya Dan membuktikan peperangan yang di depannya itu adalah nyata Karena tidak mahir dalam pertempuran Akhirnya, ia pun berusaha menghindar Dan akhirnya di saat yang sangat tepat Suna sebagai ajudan yang setia kepada Nobunaga Setelah pertempuran usai Pada saat malamnya, ia pun karena tidak tenang Dan ia pun berusaha melarikan diri Dan dicari-carilah dia akhirnya Dan ia pun diketemukan oleh Suna Untuk menemukannya, ia pun harus menelusuri semak pelukar Bahkan hingga sampai dia ditemukan di balik pohon Sungguh tidak bisa dibayangkan Dia bisa disampai dalam kehidupan seperti ini Yang mana sebelumnya ia hidup di masa modern Sesampainya di istana Ia pun kembali dan meminta maaf kepada anak buahnya Dan bertemu dengan istana Kijo yang pastinya dia pun merasakan Dan heran terhadap perubahan yang ada pada diri Oda Nobunaga Dari sinilah mereka akan terjalin hubungan yang selanjutnya Selanjutnya, seperti yang biasa di masa peperangan Ia pun harus berusaha memikirkan strategi Untuk mengembangkan kerajaan dan memperkuat Kalau tidak, maka akan diserang Ini hukum rimba yang terjadi di masa itu Sepertinya dugaan ia pun curiga dengan Oda Dan ia memeriksa tasnya yang ada Dan menemukan barang yang aneh Inilah yang dilakukan oleh Kijo Yaitu istri dari Oda Nobunaga Pada saat mau melakukan pertemuan dengan penguasa Ia pun berusaha kabur lagi Dan akhirnya tertangkap lagi Namun karena keteralihkan oleh kondisi Pada saat ditusuk oleh orang yang di Sehingga Kijo pun diculik Dan dengan mesemprotan yang dibawanya Dia pun berhasil lolos dan mendapati Bahwa pasukan kerajaan Ada yang menghianati Nobunaga Siapa dia? Ini membuktikan Ternyata ada orang yang sangat tidak suka dengan Nobunaga Ada istilah udang dibalik batu Akhirnya Kijo pun lari dan terpleset Terguling-guling Dan akhirnya dia pun masih bisa selamat Perebutan kekuasaan memang hal yang sangat normal Perebutan kekuasaan memang hal yang sangat normal Di masa peperangan Termasuk menghalalkan segala cara Di malamnya ada pertemuan untuk membahas kerjasama antar klan Dan kita pun akan mengetahui siapa yang akan menusuknya Pesan terakhir bahwasannya klan Oda dipimpin oleh Nobunaga Dan akhirnya ayahnya menghempuskan nafas terakhir Saudaranya pun kecewa berat Dianggap dia yang akan mengambil alih tahta kepemimpinan klan Oda Saburo atau sekarang menjadi Nobunaga KW Ia pun shock berat tentunya Karena ia dipilih untuk memimpin klan Oda Dan esoknya ia pun harus siap menghadapi lawan di peperangan selanjutnya Akhirnya Nobunaga pun merenungkan untuk keputusan yang akan diambil Apakah mau melanjutkan atau tidak Dalam hal memimpin klan Oda Hingga paginya pun tiba Ia siap dilantik dan memberikan sambutan sebagai pemimpin klan Oda Meskipun ia tidak begitu yakin dan tidak pintar Namun ia akan menjadi pemimpin yang baik Dan meminta kerjasamanya semua yang mengabdinya Tugas pertama yang ia lakukan adalah membagi tugas dan kelompok Bahkan di hari pertama saat memimpin Dia sudah ada tantangan dari kerabatnya sendiri Dia pun kaget padahal sama-sama kerabat Namun karena ayahnya sudah tidak ada Ia pun berani untuk bisa mengambil alih kekuasaan Kemudian Saburo pun berusaha menghindari peperangan Dengan mencari cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada Sunaki pun juga marah kepadanya Karena tidak mungkin kalau tidak ada peperangan untuk bisa memenangkan Karena kebimbangannya Ia pun mulai dihasut oleh saudaranya Nobunaga Yaitu Nobu Yuki Untuk membelot dan bergabung dengannya Demi mengambil alih kekuasaan di klan Oda Perang pun pecah untuk menghampisi Nobunaga Saburo pun yang tidak memiliki pengalaman berperang Ia pun ketakutan dan kebingungan Harus memimpin pasukan Dan Shuna pun meminta agar ia menyerah dan melakukan Hidup Haragiri Yaitu meropek perutnya Lalu pun ia pun menolak dengan ketakutan Tidak bisa dipercaya Ada pasukan dari pamannya Nobunaga Yang menantang tadi Memberikan bantuan Bahkan menyerang pasukan Nobu Yuki Dan berhasil memenangkan Langkahnya Saburo pun dengan ceramahnya Berusaha menyadarkan Nobu Yuki Semua pasukan tidak ada yang mau mati Karena mereka juga manusia Termasuk kamu pun juga Masih memiliki keluarga Mis pun hal yang dilakukan Saburo ini Dianggap naif Di masa saat itu Namun ia pun dianggap cocok Memimpin klan Oda Meskipun sudah dibebaskan Nobu Yuki masih menyimpan dendam Kepada Nobunaga Ia pun saat Masih ada Nobunaga Ia pun mengaku selalu berjuang Di depan saat pertempuran Namun ia tidak berhasil Namun ia tidak berhasil Membunuh Nobunaga Dan bahkan Ia pun dilindungi Oleh ajudannya Dan akhirnya Dengan kehormatan Sebagai seorang Pejuang Atau pasukan Ia pun melakukan Harakiri di depannya Sunagi pun juga akan melakukan Harakiri Karena dia pun Mengaku Membantu Adik dari Nobunaga tersebut Untuk memerangi Nobunaga Bahkan ia pun Merasa bersalah Dan berhianat Sehingga ia pun Juga ingin melakukan Harakiri Di hadapan Saburo Karena ketidakpahaman sejarah Saburo pun akhirnya Bisa menyelamatkan Tunagi Tadi Karena Harakiri dianggap Sebagai kematian Yang terhormat Daripada menyerah Dan Menanggung malu Inilah di era Sun Ngekoku Di sisi lain Musuh lain pun Akan terus berusaha Mengguncang kekuasaan Dari Oda Nobunaga Dan Nobunaga yang asli pun Nantinya akan masuk Kedalam pasukan Yang dipimpin oleh Saburo tadi Dengan mengganti Namanya Sebagai Mitsuri Akeji Akeji Micek 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 Terima kasih telah menonton